Dalam perjalanan sosialisasinya ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, Sahbirinur atau Paman Birin bakal calon gubernur Kalimantan Selatan juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah pelaku usaha kecil di kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama, Paman Birin menyambangi pedagang buah pinang Desa Bakarung. Di tempat ini, Paman Birin ikut serta membelah buah pinang untuk diambil bagian daging dalamnya. Buah pinang yang sudah dikupas akan dijual ke sejumlah daerah dengan harga Rp8.000 per kilogram. Ini dijual lagi lah? Dijual lagi, 8.000 masin. Dijual ke banyak masin? Ini dijualnya apa? Itungan per kilo? Per kilo, Pak. Berapa kilonya nih, Paman? Kalau Rp8.000, Pak. Rp8.000. Besok kurban, nanti kalau dihilangin. Orang ini ketahuan coba, kalau dihilangin. Nah, di calon gubernur. Mudah-mudahan, sukses. Suara lah ada calon gubernur yang bertanggung pada PN-nya. Ada suara lagi pada Bapak ini, ada 1 Jumat. Permagani lah. Membuat penetakkan. Apa harapan PN-nya dengan beliau yang terpilih jadi gubernur yang terhadap usaha kecil kayak PN-nya, Pak? Mudah-mudahan, karena Bapak ini yang jadi mudah-mudahan ingat tahun kita, anak-anak. Apa yang terpilih di sini? Ingat, tahu lah bahannya deh ya, Pak. Tabung. Selanjutnya, Pak Manbirin juga mengunjungi pengrajin kerupuk kulit dan membeli hasil olehan kerupuk kulit. Pengrajin kerupuk mengaku sangat senang dikunjungi salah satu bakal calon gubernur. Sagi tiga jengor. Ini, pian lawas lah perjualan ini sudah. Sudah lewas. Berapa jenuhnya jualannya PN sehari ini? Berapa kilo? 40 kilo. Mana saja menjual? Ke pasar Badabai, pasar orang Mambu Kotiwi. Mana-mana sudah lah? Sudah. Apa rasaan PN-nya dihitung jalan gubernur? Rasa suka, rasa bangga. Nah, apa harapan PN-nya longsi dini, andai ke sini terpilih jadi gubernur sebagai usaha PN-nya supaya apa? Supaya lebih maju. Kami sangat bangga karena berapa pun calon tidak pernah hadir ke kampung kami ini. Berapa tahun, calon yang mulai berapa puluh tahun, tidak pernah dihadiri oleh calon yang apapun. Dan pertama kali ini kami ada dihadiri oleh calon di kampung kami langsung. Dan insya Allah kami seampungan mendukung daripada Bapak Sabirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa memimpin calon ini. Nah, dan kami harapkan mudah-mudahan kampung kami juga insya Allah bisa diperbaiki baik segi ekonomi maupun masalah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kunjungannya, Pak Membirin juga menyempatkan diri ke Pasar Jaro, Kabupaten Tabalong. Saat berada di pasar, Pak Membirin bersilaturahmi dengan sejumlah warga dan menikmati makanan khas Kabupaten Tabalong, yakni paliat. M. Yulian Nur, Duta TV Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong.